selamat menikmati sunnah yang hasanah maksudnya bagaimana disebutkan dalam hadith Nabi SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah barang siapa yang melakukan di dalam islam sunnah yang baik itu dia menjadi contoh bagi yang lain ya maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya di dasarnya misalnya jarang orang yang melakukan sholat berjamaah dia sholat berjamaah terus di mesin dilihat oleh tetangganya akhirnya tetangganya ikut tertarik ingin mengikuti dia dalam melakukan sholat berjamaah di mesin maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan amalan tersebut ini namanya mengamalkan sunnah yang baik ya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikitpun ya tidak akan dikurangi dari pahala mereka tapi dia akan mendapatkan pahala orang-orang tersebut dengan sebab karena dia menjadi orang yang mengamalkan sunnah hassanah tadi dan ini terjadi di zaman Nabi SAW ada orang yang membutuhkan kemudian Nabi menawarkan kepada para sahabat untuk bersodakah datanglah orang dengan membawa kurma kemudian meletakkan di depan Nabi dan mensodakakan kurma tadi maka para sahabat yang lain ketika melihat sahabat ini semangat untuk bersodakah mereka pun masing-masing kembali ke rumahnya membawa apa yang dia miliki kemudian mereka mensodakakan ya apa yang dia miliki tersebut kenapa mereka melakukan melihat sahabat tadi bersodakah maka barang siapa yang mencontohkan di dalam agama Islam ini sunnah yang baik dia mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya ini maksudnya bukan berarti seseorang boleh membuat bid'ah di dalam agama ya jadi maksudnya adalah mengamalkan sunnah yang ada kemudian ditiru oleh orang lain karena sebagian berdala dengan hadis ini tentang bolehnya bid'ah apa hasanah padahal pemahaman hadisnya bukan demikian kalau kita lihat sahabat bulurudnya sahabat tadi melakukan sunnah Nabi yaitu apa bersodakah dia tidak melakukan bid'ah yang baru di dalam agama bagaimana seseorang berdala dengan hadis ini tentang bolehnya bid'ah hasanah hadis ini diluatkan oleh Bukhari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati